Perkembangan kasus pembakaran mobil biah, hari ini tadi tersangkanya sudah kita pindah ke Polresta yang kemarin kita tahan di amankan di proses tangguh wangin, kita pindah ke Polresta, sekaligus proses penyidikan juga kita tarik ke Polresta dengan harapan supaya lebih tajam dan lebih tepat apa yang harus dikerjakan oleh para penyidik. Yang pertama, yang kedua, kita ingin mengembangkan, dimungkinkan apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain atau ada motif-motif lain, sehingga kami berupaya memilih penyidik yang profesional, yang bagus, agar supaya penyidikannya terbetul-betul sempurna. Kemarin pra-rekon sudah, nanti akan kita ulang lagi, mungkin ya dalam waktu dekat lah, dan berkaitan dengan motif tidak berubah, motifnya hanya karena ingin ketemu sama Fia untuk sementara ini, ketemu sama Fia tapi berulang kali kepingin ketemu tapi tidak bisa ketemu, hanya itu saja sementara ini, sementara yang bisa kita gali lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, bahkan saya sendiri berulang kali tanya kepada tersangka agar supaya bisa menyampaikan ada motif-motif lain. Di samping itu juga kami melihat dari bukti-bukti yang ada, ketujuh-tujuh yang ada, itu kami juga berupaya mengembangkan kemungkinan-kemungkinan lain atau motif-motif lain, tapi sampai saat ini belum ada motif yang lain. Nah, dia bilang mau ketemu dua kali ke rumahnya, tapi begitu ke rumahnya itu ada yang nemui entah itu siapa, tapi ada juga yang bilang, kamu ini kan pakaianmu kan lusuh kayak begini. Ya kita tahu, memang kondisi pelaku saat itu memang, mohon maaf, memang ya kurang bagus lah ya kondisinya. Sehingga ya siapapun yang melihat mungkin dikiranya ini apa ini, kan begitu. Saat setelah ditangkep, diamankan sama anggota, itu memang kayak orang, ya mohon maaf ya, kayak orang linglung begitu, tetapi rupanya itu hanya karena pengaruh alkohol. Setelah dia tenang dan besoknya pengaruh alkohol hilang sampai dengan saat ini ya, biasa tidak ngobrol ya, biasa. Karena yang ditulis di tempat itu sudah dilaksikan mungkin? Ya, jadi tulisan itu, itu ditulis ketika dia mau melaksanakan aksi itu. Sebenarnya tulisan itu, maknanya itu adalah semacam kayak apa ya, nyari perhatian begitu. Nyari perhatian. Nah, seperti tulisan itu kan kita juga susah untuk bisa mengartikan itu. Dia sendiri saya tanya, kamu menulis itu maknanya apa, artinya apa gitu. Hanya bilangnya ini hak-hak, hak-hak yang bagaimana, yang saya, yang kamu maksud. Itu kan terbuka tulisanmu, ya supaya yang di dalam keluar membaca ini, gitu loh. Itu apa motifnya, kenapa, alasanmu apa, itu yang sampai sekarang dia masih juga belum mau buka suara. Terima kasih.